ya disini terlihat ya Jeffrey yang menyusul Novia di cafe tempat pertemuan antara Novia dan juga si Mike dan karena semuanya sudah selesai Jeffrey pun meminta Novia untuk segera pulang dan kemudian Novia pun membuka tasnya untuk menyiapkan bil pembayaran di cafe itu dan ketika si Mike menawarkan biar dia yang membayarnya disini Jeffrey pun langsung menyiapkan uang untuk membayarnya nah lumayan habis banyak juga ya kayaknya kalau 500 ribu ada juga nih dan kemudian Novia dan Jeffrey pun berlalu pergi disini Jeffrey menggandeng tangan Novia kemudian Jeffrey pun berbicara kepada Novia dan menunjukkan berita viral yang ada di sosial media dan tentu saja Novia pun jadi kaget ya kok bisa video berpelukan antara dirinya dengan Mike tersebar luas dan kemudian Jeffrey pun berbalik tanya kepada Novia tentang video yang lagi viral itu kemudian disini Jeffrey heran juga ya ngapain juga Novia berpelukan sama Mike disini Jeffrey gak tau ya kalau itu adalah Mike yang tiba-tiba meluk Novia selama 8 bulan terakhir kepemimpinan Pak Jeffrey kemudian disini terlihat Pak Arjuna yang sedang memimpin rapat di perusahaan VSTV semuanya berjalan dengan baik Pak iya dia mau mengecek ya hasil kerja beberapa bulan yang sebelumnya perian VSTV juga sejauh ini selalu di atas 22% kemudian masing-masing memberikan laporan bahwa perusahaan itu berjalan dengan baik bahkan saham kita juga cukup stabil Pak dan disini terlihat ya Pak Arjuna yang nampaknya gak puas dengan hasil kerja Jeffrey dulu waktu saya menjabat malah disini Arjuna membandingkannya dengan kinerja dia dulu saya bisa mendapatkan share di atas 30% menampaknya nanti kepemimpinan akan berubah menjadi otoriter dan mulai hari ini dibawa kepemimpinan saya dan disini kita bisa lihat ya nampaknya para bawahannya Pak Arjuna ini pun jadi gak nyaman share harus di atas 30% disini Pak Arjuna meminta lebih target untuk VSTV kalau tidak bisa kalian semua boleh cari pekerjaan dan sepertinya tuntutan Pak Arjuna ini terlalu berat untuk dilaksanakan namun disini Pak Arjuna pun mengancam dengan ancaman yang serius jika VSTV gak mampu mencapai tarikh itu nah tentunya semuanya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan tanggir cinta yang kupilih pada hari Rabu 19 Juli 2023 hari ini kita berharap semoga saja nanti Novia menjelaskan kepada Jeffrey tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi dan mudah-mudahan aja nanti ibundanya Novia pun membantu Novia menjelaskan kepada Jeffrey bahwa semua yang terjadi itu benar-benar ketidaktahuhan Novia dan semoga saja Jeffrey bisa mempercayai Novia dan Novia pun lebih berhati-hati lagi ke depannya simak lanjutan tanggir cinta yang kupilih hanya di SJTV dan dukung terus gugujoba terima kasih